Intro Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan dari sejumlah dosen dan mahasiswa sekolah tinggi kejuruan dan ilmu pendidikan Jurusan Pendidikan Moral Pancasila, Garut, Jawa Barat di Aula Lantai Dasar MK selasa 11 Februari 2014 Kedatangan mereka disambut oleh peneliti MK Fajar Laksono Suroso Dalam kesempatan tersebut, Fajar memaparkan MK tengah mengalami krisis kepercayaan pasca ditangkapnya Ketua MK saat itu Akil Mautar Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK adalah pekerjaan besar Salah satu yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan tersebut adalah dengan membentuk Dewan Etik MK Inti dari pembentukan Dewan Etik adalah menjaga etika dan perilaku hakim Menurutnya, apabila tidak melanggar etik, maka pasti tidak akan melanggar hukum Selain itu, MK pun menjaga kualitas putusan dan menjaga pelayanan MK yang memang sudah baik Bahkan pelayanan MK Republik Indonesia telah menjadi salah satu dari 10 MK terbaik di dunia Indikatornya, MK mampu mengikuti pergembangan konstitusi dan hukum di negaranya Lula Niva, Hendi Prasetya, MK TV News, melaporkan